Intro Kandidat vaksin tidak aktif COVID-19 yang dikembangkan oleh China terbukti efektif melawan semua strain dalam virus corona yang terdeteksi sejauh ini. Vaksin itu juga memiliki tingkat reaksi merugikan yang lebih rendah daripada kandidat vaksin berjenis sama yang sedang diteliti. Ujar Kepala Produsen Kandidat Vaksin kepada Global Times dalam sebuah wawancara eksklusif pada hari Senin 13 Juli 2020. Vaksin inaktif yang kami kembangkan dapat mencangkup semua jenis virus corona yang telah terdeteksi sejauh ini, termasuk jenis virus yang dilacak di pasar Sienfadi di Beijing, ujar Yang Xiaoming, Presiden Grup Farmasi Nasional Cina, Sinopharm. Pernyataan itu sekaligus menanggapi kekhawatiran publik bahwa vaksin dalam proses R&D menjadi tidak efektif ketika virus bermutasi. Tim peneliti telah melakukan percobaan perlindungan silang untuk menguji apakah antiserum yang diperoleh dengan mengimunisasi hewan dapat menghasilkan respons kekebalan terhadap berbagai genotip strain virus corona. Ujar Yang, kandidat vaksin tidak aktif COVID-19 dari Sinopharm telah dikirim ke uji klinis fase ketiga. Sudah ada 4 juta dosis vaksin yang disiapkan, yang berkata pihaknya saat ini menyimpan lebih banyak vaksin COVID-19. Setelah satu kandidat disetujui untuk dipasarkan, perusahaan akan dapat memberikan sebanyak mungkin dosis vaksin yang dibutuhkan untuk seluruh negeri. Yang juga memperkirakan bahwa vaksin COVID-19 tidak aktif akan tersedia di pasaran pada akhir tahun ini atau awal 2021.